Ada seorang non muslim, saya tak tahu ramai di Sabah Sarawak memang non muslim Ramai yang kalau tegur saya dekat Epo Ustaz saya ini non muslim, tapi saya kristian Saya memang minat ceramah ustaz Oh iya ke bila kau nak ucap, nantilah Tapi benar sih guys Banyak banget yang komen di tempat saya itu Saya non muslim, saya kristian, saya cina gitu kan Tapi saya suka sangat dengan ceramah ustaz Samsul debat, Masya Allah Itu terbaik lah guys Datang ada seorang ni, dia non muslim je nak ambil gambar Ustaz dia kata, nangis dia Kenapa kau nangis? Tak sangka Tak sangka dia dapat ambil gambar dengan saya Saya pula, aku pula nak nangis tengok dia Kata apa kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cawo Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dibalak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabat alamin Oke guys kali ini kita akan mengaji bersama Samsul debat ya guys Tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Let's go Jangan sombong Saya tadi Saya tadi Saya dimaklumkan hari ni kena pakai Pakai bisnes attire Aku pinjam lah kot orang Aku tengok semua orang tak ada pun pakai attire bisnes pun Kan tak apalah Tapi tadi nak menunjukkan betapa humblenya Bahasa baku Humble Cik Wan Kalau tak ada orang introduce aku tak tahu apa dia sih Oh Sama lah Aku nampak sama dengan pekerja-pekerja Dia salah tadi Rupanya pakat dia tinggi Humble Mengendah diri dia Termasuklah Cik Imran tadi Dia dah share dengan saya Mikolog Tuan Erwan Sorry Tertukar pulak Dia cakap dengan saya Mikolog mana sedap Dia dah kata Saya nak confirm kejap lagi Saya mesti wajib saya cuba Sebab makanan favorit saya Mikolog Dan juga laksas kawak Iya Tak yalah kau tepuk Memang aku keren Tak ada tepuk apa Tak betul Itu yang saya pergi masa Saya ciamah dekat Sri Aman tu Waktu jalan penbonio belum siap tu Berzikir nak tamat sana Empat jam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kenapalah jalan tu Bulan puasa Bulan puasa Sampai dekat Siaman Dekat masjid Siaman tu Masa tu sambutan hari guru Macamalpah Maghrib tu Masa buka puasa tu Lepas tu dia bagi aku buka Apa-apa Obor-obor Macam mana aku nak makan benda ni Aku tak Obor-obor Aku dah terbayang Obor-obor yang bergerak tu kan Betul ke yang tu Aku makan Tak boleh Lepas tu dia keluarkan Bubur pedas Sarawak Sampai syak Tak pedas kau tahu Macam mana kau boleh panggil tu Bubur pedas Tapi tak pedas Kenapa kau tipu aku Aduh Sampai selesai Lepas kena tipu Aku datang dari negeri sembilan Aku tahulah Pedas tu apa Lepas tu dia tu Sikit sangat makan ustaz Saya buka puasa Mal tak makan banyak Lepas tu Lepas tu Dah habis ceramah Sekali lagi kesengsaraan Zikir Allah Berhenti dekat satok Makan apa Mek Apa Makan mie kolok makuvera Saya balut Numpat mangkuk Aku jamakkan buka puasa Dengan sahur Itu saya kata Saya tak ada nak sombong-sombong Tak payah sombong-sombong Kita relax je Tak apalah Bagi obor-obor Telan je lah mana yang boleh Betul Lepas tu apa Nak sombong Tak ke mana Tak ke mana pun Sombong kita ni Betul Sampai masanya Dia nombor satu kat pejabat tu Pangkat dia tinggi Tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu Kenapa tu Pencin Sofai masa pencin Betul Dulu dia bernyanyi Penyanyi terhebat Dia punya tarik Not sampai ke langit ni Tiba-tiba masuk Gagabagansar Minta nyawa Nyanyi lagu sendiri Lagu sendiri pun tak boleh tarik Kalau dia paksa juga Dengan dia-dia ke langit Dulu berlakon Berlakon watak hero Berlakon watak hero Tiba-tiba sekarang Dah sampai Penghujung nyawa dia dah Berlakon jadi driver je Dulu berlakon Jadi heroine Memajarlah URTV Memajarlah URTV Muka suat tengah Jadi poster Sekarang berlakon Jadi orang gaji Siap cakap Indun Dah tak ada watak Dah untuk dia Kita tengok Amita Bachan Amita Bachan dulu Berapa lama Dia tak nak pegang watak lain Dia nak watak hero Dia ingat dia masih lagi Watak bertubuk Lain-lain dia terima hakikat Dia berubah Dia terima Akhirnya dia terima Watak jadi seorang ayah Meletup seluruh dunia Film itu Kabi Kushi Kabi Gam Itu first dia berlakon Jadi bapak Saya kaji semua Saya tak tengok Ramai Melayu Saya tengok film Tamil Film Tamil Sebab dia boleh mengasah Critical thinking Kita tak akan boleh Hargak ending dia Macam mana Kalau kau hukum Mati kan Hidup lagi Kau jangan main-main Drama Melayu Kau tak payahlah tengok Buat masa Sakit hati Nak-nak malam gaya Kau tengok malam gaya Drama Melayu Ni malam gaya senang Dia beza Dia beza dengan Dengan drama Semua hari gawai lain Semua mesti happy Drama Tahun baru Cina Cuma tengok malam tu Sebenarnya pakai baju merah Bagi ampau Papak-papak Tarian singa Happy Drama Melayu Tak ada haka Meninggal Itu lah Jadi jangan Jangan tengok Film Melayu Sebab Apa nama Dikatakan Sakit hati Kata Ustaz Samson Lebat Kok bisa Tengok film Melayu Tapi kalau tengok Film-film India Ataupun film Cina Itu membuat kita Happy ending Tapi kalau Apa namanya Film Melayu Bikin sakit hati Kok bisa Tengok dialog Malam Raya Mesti senangkan Kalau esok kita dapat Makan ketupak sesama Itu nak mati Itu Kau tengok Kau tengok Tengok Ya Juga Betul Betul Saya kata tadi Kau kata Kita jangan Nak sombuk Sampai Masanya Kita takkan Saya pernah Jadi pengarah Undang-undang Dan penguasaan Macam saya kata Tadi Sampai ambil cuti setahun Saya ambil cuti Tahun 2017 Saya ambil cuti setahun Cuti tanpa gaji Setahun Sebab nak Fokus pada siamah Nak cuba dulu Pak sedara saya kata Pak Nga kata Kau nak sebelum Kau nak berhenti Kaki sebelah Dah dekat luar Atau belum Sebelum kita dah sedap Jadi pengarah Undang-undang Gaji dah ada Dah stable Kemudian kita ada Enforcement officer Bawah kita 80 orang Kita ada 10 Bailiff Kita ada 10 Pemotor takbir Kita ada 2 PA Yogis dengan Syirma Kita dah ada PA semua dah ada Kita dah ada Kemudahan Tapi Saya lepas tu Saya cuti Tempa gaji Cuba selama setahun Tak sampai 10 bulan Bos saya telefon Masuk kerja balik Sebab dia kata Second man bagi advice Tak sama Saya kena kerja balik Saya pun kerja Lagi teruk Siang kerja Malam ceramah Siang kerja Malam ceramah Sabtu Ahad Langsung tak duduk rumah Kalau ceramah jauh Pergi Sabah Sarawak Terpaksa ambil cuti Akhirnya saya dah tak tahu Mana satu part time Macam jadi pengarah Undang tu pula part time Ceramah lagi banyak Daripada duduk pejabat Saya terasa Saya ambil hak online Akhirnya saya ambil option Saya bersara pilihan Bersara Gitu Kita kena sedar diri Kita jangan nak sombong-sombong Tak ada pelagak Tak kemana Saya cakap Ngesti saya Saya bangga Ceramah 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 Saya kena syamah Saya pernah sekali Tersilap tanya soalan Saya daripada Terengganu Nak ke Seman Nak balik rumah Ke Seman Perjalanan lebih kurang dalam 6-7 jam Dalam perjalanan Sehari tu Selepas syamah tu Hari tu 30 April Esok tu 1 Mei Saya silap soalan Macam mana Makan dah Esok kerja tak Ada meeting ke Abang Esok Satu dunia cuti Yang tak cuti tu Abang Sampai semban Kau bayang Kau kata Dia kata Camah Camah Saya kata Abang ni Saya cakap lelah Sebab kita orang lelaki Macam mana pun Puan-puan tinggi tone Kita kena sesuaikan Diri kita dengan tone ni Rendahkan sikit Sebab apa Kita takkan dapat Membetulkan orang perempuan ni Sebab orang perempuan ni Kata ulama' Dia ibarat tulang yang bengkok Lelaki pula ibarat tulang yang lurus Kitalah lelaki Yang kena sesuaikan diri Dengan kebengkokkan Itu Betul Orang perempuan ni Dia sentiasa betul Dia tak salah Yang berdosa kita Kita bukan takut isteri Tapi isteri menakutkan Aku dengar tak cerita raja Aduh Kok pisah gitu Yang takut kat pemaisuri tu Satu raja tu Dia takut dengan pemaisuri Macam mana aku nak buat pemaisuri tu Dia panggil semua lelaki dalam negara Dia datang kat Istana Wahai rakyat better yang lelaki Siapa takut isteri Berdiri belah kanan better Semua berdiri belah kanan Semua takut rumahnya Hei Tempat enam belah kiri Tengok ada seorang Siap peluk tiang lagi Haa ada pun Haa kamu Kemari Tuan ku nak jumpa Tuan ku lah turun Berani dia Raja dia suruh turun Ini betul-betul berani Dia pun turun Sekarang macam mana cara Nak lawan isteri better Tolong cakap sikit Apabila patik pun takut isteri Apasal kau tak pergi belah saya Bini patik dah pesan Jangan pergi mana mana Tunggu sampai dia sampai Lagi teruk takutnya Tidak ada berani. Lagi teruk takutnya. Kita kena soal. Jadi saya pun cakap dengan diri saya pun. Saya tak marah dia. Dia cakap, Cik Amah, Cik Amah, Cik Amah, Cik Amah. Abang, Cik Amah ni mungkin dua tiga tahun je lagi. Nanti esok, kalau Abang dah duduk rumah, jangan aku muntah tengok muka Abang. Sudahlah. Macam tu lah saya kata. Betul. Saya pun rasa dah mula dah, dah mula dah penat dah. Mula dah mula penat. Mekan dah tengok. Mekan dah. Mengantuklah saya tadi. Azab. Sebelum Cik Amah kena dengar dia tengok video itu. Betul. Tak ada. Maksudnya, kita pergi macam-macam tempat kan? Ada orang cakap, best lah. Best lah. Tak best. Bukan kata saya tak suka. Suka tu adalah sukanya tapi contohlah kan. Itu sebab jangan minta tahu suami kamu popular. Jangan. Susah. Nak pergi makan pun kau kena cari kedai makan yang orang tak ramai. Masalah yang tak ramai itu tak sedap. Ha! Bener. Betul tu masalah dia. Saya pernah masa tengah makan. Tengah makan tuan eh. Tengah makan. Dengan keluarga ni. Tiba-tiba, handphone macam ni. Apa muka? Ha! Ha! Aduh! Ya, ya, ya. Famous kan. Dia macam ni. Dia boleh letak bawah muka. Semuanya. Dia boleh letak bawah muka. Dia boleh letak bawah muka. Dia boleh letak bawah muka. Ha! 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 Itu saya kata kan. Itu biasa lah. Itu sebab saya kata susah. Saya pun tak pernah. Saya pun tiba-tiba je. Tiba-tiba je dia naik. Saya bukan keadaan bersedia. Oh, besok panggupan nak keluar TV ni ni. Tak ada. Masa keluar tiba-tiba jadi fundamental. Tiba-tiba orang pun sama suruh buat. Saya kata, alamak. Alamak. Saya kata, susah. Saya kata saya dah hilang satu. Apa yang disebabkan sebagai privasi. Hari itu saya pergi Miri. Saya pergi Miri. Pergi Miri. Kan ramai orang Brunei. Orang Brunei kan. Negara dia kecil. Dia memang sama suruh buat. Ha! Ustaz TikTok. Ustaz TikTok dia panggil aku. Ustaz TikTok dia kejar, kejar, kejar. Aku nak pergi. Nak tengok barang pun tak boleh. Nak tengok apa pun tak boleh. Betul. Saya kata. Itu sebab saya kalau pergi ke negara-negara tertentu Saya kira pakai mask. Pakai cap. Pakai semata hitam. Berselubung. Betul. Nak macam kain kapan. Nak kena. Betul. Ya. Tapi kalau pergi. Tapi saya kalau nak berehat betul. Saya pergi Indonesia. Oh. Indonesia rehat. Oh. Jadi Indonesia adalah tempat rehat Ustaz Samson Lebat. Wah! Oh bangga lah Kisya. Sebab di sini jarang yang kenal kita kan. Jadi selesa. Nyaman. Macam tu kan. Bahkan Indonesia negara dia besar. Jadi yang kenal saya pun tak ramai sangat. Betul. Saya pun. Saya siap muka-muka saya. Ha. 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 Ha ha. itu bedanya katanya oh my god iya sih kita disini lebih ya hormat kepada tamu seperti itu kalau kadang driver tuh ya guys ya itu dulu ada di kantor gitu kan driver seperti itu ya kalau sama kita kadang gak mau mereka maunya ya di mobil aja gitu jadi kalau kita pengertian gitu kan kita kasih uang nih kamu buat makan kamu gitu kan seperti itu mereka gak mau mengganggu kita seperti itu mengganggu kenyamanan kita ya kan termasuknya setelahnya kalau ada tamu seperti itu takut mengganggu gitu dengan kehadiran kita seperti itu guys ya betul gak ayo bos, tangankan bos, dia udah saun bos tangankan bos, tapi dia gak apa-apa pak, iya pak aman pak dalam, betul saya tanya, dimana toiletnya boleh pak, sini pak, saya tunjukkan pak dia tinggal tak menyangkung sebelah aku juga tuh cukup-cukup bukannya baik nih macam tu lah Allah tapi tu saya kata privacy tak ada aku kata-kata aku kata, kita jangan som som tu orang nak ambil gambar, ambil lah tapi tunggu saya habis makan mana tempat pergi makan dekat bin Tulu ni orang tak ambil gambar semua orang ambil gambar boleh yang ambil order tu tengok muka saya faham kau kenapa, sakit apa ada seorang non muslim, saya tak tahu lah di Sabah Sarawak memang non muslim ni ramai yang kalau tegur saya dekat airport tegur saya ustaz, saya ini non muslim tapi saya kristian saya memang nak ceramah ustaz oh iya ke, bila kau nak ucap nantilah tapi bener sih guys ya banyak banget yang komen di tempat saya itu saya non muslim saya kristian saya cina gitu kan tapi saya suka sangat dengan ceramah ustaz samsul debat masya Allah itu terbaik lah guys ya macam ustaz Abdul Soma ustaz di hidayat juga banyak ramai juga orang-orang yang non muslim juga menonton saya lihat juga komen-komennya seperti itu ketika saya reaksan seperti itu ya guys ya dan itu keren banget sih guys ya dakwah kita sebagai muslim diterima oleh agama lain dan semoga ya agama lain juga mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya guys ya dan menjadi saudara-saudara kita saya memang bergurau aja dia gelak aja betul tapi dia nampak saya kan ada satu dekat pintu lu tanya yang kawan saya yang di MLNG itu kita tengah makan dekat restoran terapung dekat makan si food dekat terapung apa namanya macam itulah macam itu nampak tu datang ada seorang ini dia non muslim je nak ambil gambar ustaz dia nangis je kenapa kau nangis tak sangka tak sangka dia dapat ambil gambar dengan saya saya pulak aku pulak nak nangis tengok dia kata apa tu saya kata kan ok je sebab saya kata mungkin 2-3 tahun lepas ni orang nak lepas tu kemudian akan ada bercamah-bercamah lain Samsung Daibab The Big The Book semua ada so tak payah kita sombong dia bekerja pun macam tu jangan sombong-sombong jaga hubungan jangan kita baru tengok bila masuk staf baru panjang muncung saya kata kita kena kerja sama-sama betul kerja sama-sama ajaklah akak tu minum sama sekalian kita ubat dia banyak namun kan ni tak habis-habis susun ubat yang banyak tak minum tak ada yang lama tak ada yang baru itu dia sama je kita share dengan dia faham tak eh faham kemudian begitu juga dia dah gelap dia dah terbayang dah siapa tu cakap kau mumpat siapa cakap jangan sombong ketiga jangan dengki 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 bahasa Melayu bahasa Arabnya hasad punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai hasad dan dengki hasad dengki ada apa maksud hasad dengki maksud dengki apa maksud dengki jangan risau saya tanya saya jawab balik orang ni gelap dan kuat boleh tanya langsung koma tiba darah tak jalan tak sekejap tak nyampah betul aku tapi tuan-tuan kan saya pernah camah dekat satu masjid dekat Kolopilah camah maulud masa tu saya tanya makcik apa masuk selawat makcik makcik apa masuk selawat seorang makcik tu nak camah-camah je lah tanya pula kena sound pula aku ya Allah dia sound je aku masa betul tapi itulah dia orang perempuan orang tua ni dia direct je dia tak ada tapi-tapi dia bagi tegak aku kena menyesal aku tanya ada sekali tu saya datang dekat satu program pusat aktiviti warga emas pawek pusat aktiviti warga emas di jempol bila saya sampai saya masuk dan lewat lah semua perempuan yang turun lah perempuan semua lelaki tak ada ke semua makcik tu yang lelaki habis mati dah aku punya gelap lima minit tali jam bergaya betul Allah Allah kuatkan dan eratkan tali persaudaraan kita sama-sama gitu loh guys istilahnya jangan sampai memutus persaudaraan jangan sampai kita istilahnya gara-gara kita sombong ini ya kan kita tidak kenal tidak mau kenal dengan orang-orang di bawah kita jangan seperti itu jadilah orang yang biasa saja ya kan sehingga apa sehingga meskipun kita jatuh miskin meskipun jabatan kita ada ditinggalkan ataupun pension ya kan maka kita tetap menjadi saudara-saudara yang lainnya juga seperti itu ya guys ya mashaAllah jazakumullah yang sudah memberikan nasihat dan juga curamannya kepada kita semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat dan juga berkah umur panjang umur amin amin ya rabbal alamin alright terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax